Tuh, buru-buru bapaknya kesini, buru Tuh, buru-buru bapaknya kesini, buru Kalau dari kita nih ya pengurus, itu sebenarnya tahun itu terlambat ya Kejadian yang saya dapat info itu, dia itu sekitar jam 3-an Tapi karena memang ini wilayah perbatasan, saya juga kan ini kan masih kemetaan Dia masuk ke wilayah kelurahan lain ataupun kelurahan saya Tapi korban sendiri disini perilakunya seperti apa? Kalau untuk di daerah sini, yang pertama karena memang dari penghuni kontrakan atau kos-kosan ini Yang notabene itu tidak pernah melaporkan ketua RT ataupun ke saya ya ketua RW ya Karena memang yang pertama, apakah memang dia tidak tahu karena memang ini wilayah perbatasan Ataupun memang dari mereka aja nggak pernah melapor Saya cross-check ke ketua RT setempat, Pak RT juga sama, tidak ada laporan pun tentang pendataan ataupun warga yang mendatang disini Di dalam, di dalam ya? Iya, peringatan Sampai jumpa Dan